Kalo dia ngomongnya disitu, jadi orang luar negeri tuh berpikir seolah-olah Agnes Monika itu cuman numpang brojol aja di Indonesia. Eeeh, I actually don't have Indonesia blood. What? Sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik subscribe-nya ya. Artis kontroversial Nikita Mirzani diserbu oleh para fans lantaran memposting video wawancara Agnes Mo dengan build yang mengaku tak memiliki darah keturunan Indonesia. Dalam unggahan tersebut, Nikita hanya menuliskan emoji patah hati. Sayangnya postingan tersebut malah ramai diserang oleh fan Agnes. Karena hal inilah Nikita Mirzani marah besar. Ia mengungkapkan kekesalannya lewat Instagram story. Ia pun menegaskan bahwa emoji tersebut lantaran hatinya hancur mendengar pengakuan Agnes. Ia juga menekankan bahwa dirinya sudah menonton video wawancara tersebut secara full. Wanita yang akrab disapanya itu menyayangkan sikap para fans Agnes saat menyerangnya. Di akhir unggahan Nikita Mirzani mengaku dibully gara-gara postingan video Agnes. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa unggahan tersebut bersih dari kata makian dan kata-kata aneh. Tak sampai disitu saja bahkan di unggahan terbarunya, wanita 33 tahun itu mengungkapkan kekesalannya. Secara belak-belakan Nikita mengaku kecewa dengan komentar Agnes. Berikut inilah sedikit penggalan dari kemarahan ibu tiga orang anak itu. Tapi kenapa dia enggak? Peranti enggak? Simple aja bilang gue warga negara Indonesia. Simple as that aja. Kenapa sih kalian ini? Aduh, kalian malu dong sama junjungan kalian yang begitu pintarnya. Kasemunika, masa fans-fansnya kayak begitu sih? Coba tolong dipahami dan dimengerti ya. Jangan dikit-dikit lu bilang orang beginilah, orang begitu lah. Orang gue juga enggak kasih caption apa-apa kok. Yee! Rupanya tak hanya Niki, anggota Komisi 1 DPR Fadlizon ikut berkomentar terkait pernyataan penyanyi Agnes Monika atau yang dikenal sebagai Agnes Mo. Yang tidak mengakui dirinya berdarah Indonesia. Fadlizon mengatakan Agnes seperti tak mengakui bahwa ia terkenal dan memiliki nama besar di Indonesia. Ia pun mengibaratkan Agnes seperti malin kundang yang durhaka kepada orang tua. Ditemui di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta selasa 26 November 2019. Fadli merasa heran. Agnes terlihat tak memiliki kebanggaan untuk mengakui dirinya sebagai orang Indonesia. Bahkan menurutnya Agnes seperti berkelit disebut sebagai orang Indonesia. Sementara itu melihat pernyataannya yang menjadi kontroversial, Agnes Mo pun memberikan klarifikasi terkait video yang beredar. Menurutnya ada bagian-bagian dalam video tersebut yang telah dipotong dan untuk mendebar kebencian kepadanya. Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa yang ia katakan adalah hal-hal baik terkait minoriti yang harus berbagi tentang keragaman. Tak hanya itu Agnes juga mengatakan tak bisa memilih darah atau DNA-nya. Namun ia akan selalu berdiri untuk negaranya. Wah semoga cepat selesai ya kesalahpahamannya pemirsa.